Halo guys, kali ini aku mau bikin desain nail art yang agak marun dan abstrak Buat yang bingung kenapa jempol sama jari manisnya udah aku bikin duluan nail artnya Itu aku taro tutorialnya di tiktok Jadi kalian bisa liat tiktok aku, aku nanti taro linknya di description Ini aku pertama buat telunjuk kasih warna marun setengah Terus pake kutek jeli yang agak gelap, diacak-acak aja Lanjut aku pake kutek hitam juga, tapi dikit aja diacak-acak dulu Ini tuh gak langsung di cure ya, semuanya belum di cure Nah buat di jari tengah ini aku pake kutek jeli yang warnanya tuh putih Jadi dia tuh putihnya tuh agak jeli-jeli gitu Nah untuk kelingking aku mau pake polosan aja warna marun biar gak terlalu heboh Nah terus aku cure selama 30 detik ya Aku tuh kalo cure gel polis 30 detik Ini udah aku cure, aku pakein bubuk chrome atau powder chrome diantara perbatasan kutek jeli sama yang marun Terus buat yang jari tengahnya aku tambahin gold leaf Di randomin aja aku taruhnya di tengah-tengah agak ke pinggir kanan gitu Kayak gini, tapi seudah aku pakein gold leaf Aku timpah juga pake bubuk chrome kayak gini Kalo di langsung tuh ini bagus banget nyala banget chrome-nya Tapi di kamera gak terlalu aku juga ngerti Nah ini aku lanjutin bubuk chrome-nya dipakein top coat Digarisin, yang mau aku tempel tuh aku kunci pake top coat Nih yang ini juga sama aku top coat-in terutama yang daerah-daerah yang ada gold leaf-nya Biar si bubuk chrome-nya tuh nempel disitu kayak gini Ini aku pakein top coat Nah seudah aku top coat kayak gini, aku cure selama 60 detik Seudah aku cure, aku hapus bubuk chrome-nya pake aceton Dihapusin aja, digarisin ini tuh gak lama Cepet dia langsung hilang, kecuali yang aku udah hasil pake top coat Nah kalo udah kayak gini, aku mau tambahin efek-efek timbul yang bulet-bulet gitu loh Yang kayak di jari manis Ini aku pakenya tuh pake solid gel Aku bikin lingkaran bulet aja kayak bola gitu Terus aku taruh langsung aja di atasnya, gak usah pake lem lagi Ini gak keliatan kameranya, ampun Nih tuh kayak gitu ya Cure selama 60 detik Terus aku pakein bubuk chrome lagi Di bagian si bolanya aja Abis itu langsung aku top coat Gak aku cure dulu Ini aku top coat ya, bagian jari tengah Sama kelingking Karena kelingking aku bener-bener gak apa-apain biar gak terlalu rame Oke, ini udah jadi Tinggal aku cure 60 detik dan ini hasilnya Buat yang pengen tau cara bikin bagian jempol Kalian bisa cek di tiktok aku Ada di description Selamat mencoba Selamat mencoba